itu musuhnya tetep ke stun biarpun musuhnya ngeguard ya wih, ngotak dong bikin hero anjir bikin fighter, wah gila musuhnya malaksi yuk 6 Yuk yak ikan Lishi diam ini tunggu Ada Sabe Ski Oke Di video ini gue mau bahas faktor baru Yaitu Baseball Vanessa Jadi gue gak sangka Baseball Vanessa ini Frame ungu Gue gak tau dia ini frame ungu Vanessa ini kalian bisa liat nih Ini yang ini Ini share me kalian udah tau lah ya Vanessa ini Makanya gue bikin konten ini Menurut gue bagus banget ya Ini spoiler ya Menurut gue bagus banget ya Dan kalau ini selera ini Selera dibanding gacha ice cream sound gue sih Lebih milih Vanessa ini ya Ini subjektif Ini subjektif Karena ya Vanessa ini cewek sejati gitu Vanessa ini cewek sejati ya Vanessa ini tapi Jangan waifuin dia Dia udah punya suami Dia tuh udah punya suami ya Ini sedikit cerita aja tentang lore KOF Vanessa ini tuh Dia satu tim sama Ramon ya Kalian liat di Codex Kalian liat ke Factor Codex Terus abis itu ini kalian liat KF2000 Nah ini Ramon Jadi Vanessa ini itu Vanessa itu agen Agen rahasia Agen rahasia tim Ikari ya Tim Ikari itu ketuanya Hayden Dia agen rahasia abis itu dia itu Ditugasin nyamar Buat ikut KOF King of Factor Ditugasin Jadi dia ikut kompetisi King of Factor Sebagai bukan agen rahasia Tentu dia nyamar ya Abis itu dia Nge-approach si Ramon ini Si Rawon ini ya Jadi si Rawon ini di-approach Eh lu jadi tim gue Satu tim sama gue Nah abis itu satu tim Si Rawon ini baper sama si Vanessa Cuman Vanessa ya udah punya suami gitu Jadi kalian jangan Jangan jatuh hati pada Vanessa ya Vanessa ini unwaifuable Walaupun dia cakep ya Walaupun dia cakep banget Dia ini unwaifuable Kalian jangan sampe Jadi si Rawon ya Jangan sampe jadi si Rawon Baper sama orang yang udah punya suami gitu ya Oke Terus abis itu Eskrimson ya Eskrimson ini Cowok Tapi kayak cewek ya Dia ini cowok Tapi kayak cewek Walaupun Dia ini secara cerita Memang hero banget ya Dia ini gimana Dia hero yang tidak mau terlihat hero Jadi dia ini keren banget Kalau gak ada Eskrimson Dunia KOF udah hancun Karena waktu itu ruang dan waktu Dikacauin sama kelompoknya si Mukai Kelompok si Mukai apa? Those from the past Those from the past itu Ngacauin ruang dan waktu Si Eskrimson ini Ngorbanin dirinya Dia Dia yang hancurin Kekacauan ruang dan waktu Sehingga membelokan ruang dan waktu Abis itu Eskrimson ngilang Bersama ruang dan waktu Dan ngilangnya Eskrimson ini Beda sama ngilangnya Kayak contoh kasus korupsi gitu Kasus korupsi bisa ngilang gitu aja Itu Tanpa jejak Tapi kan masih bisa diliput gitu Masih bisa Lu cek cek di Lu cek cek di masalah lu Berita berita tuh Masih ada kasus korupsinya Walaupun untuk sekarang udah hilang gitu Contohnya kayak gitu Kok Eskrimson ini bener-bener Kehapus keberadaannya Foto-foto dia aja hilang gitu Jadi Bener-bener Kehapus keberadaannya Dari muka bumi Seolah dia gak pernah lahir Eskrimson Yang inget Eskrimson Cuma si Elizabeth Karena Elizabeth ini punya Perasaan kuat Sama Eskrimson ya Jadi memori Eskrimson Gak hilang Dari Si Elizabeth ya Padahal Iori Yagami itu Benci banget sama Eskrimson Karena kekuatan Iori Yagami Diambil sama Eskrimson Tapi Iori Yagami Bisa gak benci sama Eskrimson Karena bener-bener memori Tentang Eskrimson Kehapus dari bumi ini ya Kecuali yang gue bilang Elizabeth gitu Karena Elizabeth ya Baper gitu Sama Eskrimson Oke Cukup lah Lore-nya segitu aja ya Gue mau bahas Ini gak penting banget sih Sebenernya sih Gue mungkin bahas Langsung ke Elizabeth ini Gila Baseball fan Kenapa gue bilang Gacha dia 0,6 chance ya Kalau Si Eskrimson Oh 0,6 juga Wow Redden naik ya Oh gue baru tau Redden naik ya Biasa gacha-gacha gini Ini 0,3 chance-nya Gue pikir Baseball fan Saya doang Oke gue salah Tapi gak apa-apa Gue mau bahas Dia Dia ini tipe attack Dia ini tipe attack Purple element Attack type Abis itu leader skill Increase purple factor attack By 35% Crit rate 5% Menurut gue jelek sih Leader skill Core 60% Feast duration Increase Biasa aja Crit rate increase Bagus Crit damage increase Jadi ini Udah ada crit rate Udah ada crit damage Core-nya ya Jadi ini tuh bakal Ngebom di arena Ini bener-bener ngebom Di arena ya Jadi Uh Ada power gini ya GG banget Ini hero sih Ini fighter sih Wow Ini sih Calon-calon kayak Paul Calon-calon kayak Paul Paul Phoenix Tekken ya Kalau kalian yang udah kelewatan Paul Phoenix Tekken Kasian deh Lu baru install sekarang Game ini sempet Caller bisa Attack on India Gitu lah Strike Strike skill Attack damage increase Oke gue liat Strike 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 Oke Nice Abis itu Attack increase Game super armor Kalau diserang Kalau diserang Sama musuh Yang punya super armor Atau hyper armor Dia itu bisa Keluar super armor Abis itu musuh Yang nyerang dia Ada kemungkinan 30% Kena freeze Kalian pikirnya GG atau enggak ya Terus abis itu Ada skill PVP Exclusif ya Ini grand slamnya Freeze The enemy For 2 second When Unultimate move Receive end Jadi musuh Jadi musuh Kalau ultimate Move-in dia Musuhnya nge-freeze ya Atau dia yang keluar Ultimate move-nya Musuhnya nge-freeze Gue ini gak ngerti Gak gitu ngerti Gue ya Belum gue coba Ya mau nyoba Gimana punya juga Enggak ya Yang gue ngerti Yang keduanya Decrease damage Receive from ultimate move By 80% Jadi Jadi gini ya Kalian kalau di championship Ini jelas hero championship Ini jelas hero PVP ya Jadi Kalau musuh Ultimate move-in kalian Di akhir-akhir Jadi kalian udah sekarat nih Kan Si Vanessa ini kan Frame ungu Musuh Udah power gain-nya udah full nih Wah aduh Ini harus gue abisin aja nih Si Vanessa ngeri ini Jangan berharap bisa abisin Vanessa pake ultimate move ya Dia ini keras banget Ultimate move Lu cuma Cuma 20% Damage ya Jadi mending Mendingan skill biasa gitu Skill biasa kan sakit nih Mending lu skill biasain si Vanessa ini Daripada lu ultimate move-in Jadi Vanessa ini Ini bagus banget Ini tuh bagus banget Dan word di gacha Menurut gue lebih word Daripada Ash Crimson ya Menurut gue lebih word Daripada Ash Crimson ya Menurut gue Ini menurut gue ya Kalian bisa liat reviewnya Ash Crimson Gue gak bikin reviewnya Ash Crimson Kalian bisa liat Karena gue gak tertarik Factornya Jujur aja sih Gue bener-bener gak suka Dari fisik Ash Crimson Dan gue juga takut tergoda gacha ya Kalian bisa liat di channel sebelah ya The Wilderness Gaming ya Oh ya Skillnya belum gue bahas Anjir Skillnya lupa gue bahas Aking udah GG Factor udah dekornya aja Udah GG gitu ya Gila Oke Immune to burn Ini kalo pake skill ini Bakal Immune to burn Poison, Bleed Ini bakal bantai Genjuro Atau Homaru sih Ini sih Karena Genjuro sama Homaru Bergantung sama Bleed Ya tergantung pilot sih Sebenernya sih Dan persainannya kalian liat 659 Ini gede banget loh Inflict Damage Ico tuh 659 Attack Dia ini tipe attack ya Ini bakal ngebomb banget Di arena ini Menurut gue Bahkan bisa bersaing sama Ignis Oke Oke Ini yang kedua Ini juga gede Persainan 620 Apply Cold Spell For 6 Second Target Upon a Successful Attack Gila Cold Spell ini apa nih Kita bisa liat Chill Damage equal to 30% Jadi Cold Spell itu Intinya Chill Damage Chill Damage Kalo kalian gak tau apa Freeze Nih beda Freeze sama Chill ya Gue udah rasin sedikit Freeze itu kayak stun Gak beda Udah gitu aja Stop Freeze itu stun Kalo Chill Chill itu burn Tapi versi S ya Udah gitu doang sih Bedanya sih Jadi dia ini Chill Damage ya Chill Damage nya bukan Chill Damage biasa Chill Damage dia namanya Cold Spell ya Cold Spell ini Selain ngedamage Selain ngedamage nya burn Cold Spell ini bisa Ngedecrease Attack Speed Sama Movement Speed Jadi lu kalo kena skill Yang keduanya ini Lu kena skill Yang keduanya Lu lambat dan kena damage Jadi Wah GG banget sih Terus abis skill ketiganya Stun Oh ada stun Tunggu tunggu Ini apa nih Ini stunnya gila juga Ini persenannya juga gila ya 775% Ini Wah Gila banget Stun and enemy for 2 second When a successful skill Guard included And Hah Hah Jadi musuhnya ngeguard nih Musuhnya ngeguard nih Karena skill ketiga Tetep ke stun ya Selama skill ketiga ini Nyentuh semua skill ketiga ini kan Coba gue mau liat Skill preview dulu ya Skill ketiga Hmm Selama Selama dia Ngerangkah Selama dia kena Rangkakan ya Nah Selama kena Serudukan ya Serudukan ya Berarti Serak Itu musuhnya tetep ke stun Biarpun musuhnya ngeguard ya Wih Ngotak dong bikin hero anjir Bikin fighter Wah Gila ini GG banget sih GG GG Skill tiganya Gila 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 banget Gila banget Gila banget Gila Gila Ini OP sih menurut gue sih Ini baseball yuri sih OP sih Eh yuri lagi goblok Vanessa maksud gue Sorry Gila ini Mending Mending Ya Kalo gue sih Mending dia ya Vanessa Satu kelaminnya jelas ya Dua ya Menurut gue sih lebih bagus Tapi ini Subjektif Ini menurut gue ya Oke Tapi selanjut Baseball share me Baseball share me ini Costnya cuma 5-3 Tapi jangan tertipu sama costnya Leader skillnya bagus banget Increase defense Type factor attack 40% Power charge By 20% Ini tuh bagus banget ya Ini beda-beda dikit Sama ice cream zone Ice cream zone ini kalian bisa liat Leader skillnya Leader skillnya Factor frame Green element Factor attack By 40% Power charge Tapi dia ini green element ya Kalo share me itu Kalo si share me cheer leader itu Factor tipe defense Jadi Baseball share me ini Menurut gue malah lebih oke ya Leader skill Daripada si ice cream zone nya Jadi ini Leader skillnya gaya 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 Cheer leader share me ini Ya dia ini cheer leader ya Pantes leader skillnya bagus Oh gue baru tau ya Gue baru perhatiin Oke Habis itu core effectnya Decrease Bahasi Penetration Bahasi Attack lo aja udah kecil Lo mau penetration apa lagi gitu ya Bahasi Stone duration decrease Lumayan 8% Bahasi Oke ini core-core specialnya Cheer leader Decrease damage received By 30% reflect Oh ada reflect Oh ada reflect Ada reflect Ada reflect Tapi kalo hpnya udah skaret banget Gak bisa reflect Kalian baca When hp is 30% Or more Jadi kalo hpnya di atas 30% Baru bisa nge-reflect Again super armor Kalo kritika bisa super armor 5 second Gak main-main 5 second Oke bagus juga Bagus juga Again super armor When using other super armor 2 Increase attack 32% Oke jadi ini Oh berarti penetration tadi bagus ya Ini core penetration ini bagus Karena dibantu sama skill 2 nya Skill 2 nya ini Increase attack Equal to 32% of defense For 7 second Jadi attack dia Nambah dari defense Wow Bagus Ada stun Wow Wow Jadi udahlah Kalian fix lah Fix gacha ini aja Fix gacha yang ini ya Karena Apas pun dapet Cermy Dapet Cermy itu GG juga cuy Buat kampion cheap lumayan loh Ya jauh sama Vanessa Cuman Lumayan GG lah Lumayan GG lah Cermy ini lah Lagian Lagian nih Lagian Cermy ini bisa pake Bisa pake Bisa pake Special card Cermy biasa kok Ini kok Gak perlu special card Orochi Cermy kok Jadi tenang aja lah Jadi ngebut Cermy ini gampang-ngani World banget Kalian gacha lah Menurut gue sih Kalian gacha sih Boleh sih ya Tapi world mana bang Sama nambung nameless Nambung nameless lah Jujur ya Gacha sekali lah Gak ada salahnya lah Menurut gue 900 rubi ya Walaupun sayang 900 rubi itu gajian sehari sih Atau gak Gue ada solusi lain Kalian vakum 2 minggu Kayak gue ini Bang Gak seru Eh gak pake ID asli lu Yaudah lu gak usah nonton Lebih baik lu gak nonton Tapi gue punya geonics gitu ya Simple Ya gak usah nonton Unsub aja Ngapain subscriber banyak Viewer banyak Tapi gak punya geonics sih Gue punya solusi Lu gak mau spend rubi Pensi 2 minggu Dapet geonics Oke Thank you banget You nonton Temen-temen Sampai ketemu 2 minggu lagi Di ID utama gue Siap ngebantai orang Pake geonics nya Peace and See you on the next video To see you again To see you again We'll be right back to you again We'll be right back to you again